Omasi, petani cabai di desa Setrojenar, Bulus, Pesantren, mengaku jika hasil panen cabai jenis cempluk kali ini cukup memuaskan. Tanaman cabai yang ia tanam di 70 ubin tanahnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Omasi mengatakan bahwa tanaman cabai tahun ini sangat minim hama. Bila biasanya tanaman akan diserang hama patek, namun kali ini hampir tidak ada hama yang menyerang tanaman cabainya. Selain hasil panen yang baik, untuk harga jual per kilogram cabai rawit cempluk kali ini juga lumayan bagus, mencapai 37 hingga 38 ribu rupiah per kilogramnya. Namun begitu, Omasi mengatakan jika pemasaran cabai rawit jenis cempluk cukup susah di pasaran kebumen. Untuk pemasarannya, Omasi mengaku hasil panen cabai rawit cempluknya dibeli pengepul untuk dijual ke Jakarta. Harganya ya lumayan, hasilnya juga lumayan. Kali petik berapa kilo Mas? 30-an. Untuk harga? Harga 37, kadang 35. Terus dijual kemana ini Pak? Di rumah. Oh di rumah? Sudah ada yang ambil. Dari Setro Jenar Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.